olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya kayaknya nggak adil ya waktu itu saya sering banget membandingkan stareso dengan aeropress jadi untuk membuatnya adil jadi saya akan membuat racikan di 7 gram si espresso menggunakan aeropress di attachment fellow dan di vapor filter apakah rasa kopinya masih berasa dengan ukuran gelasnya tuku ukurannya segini total semuanya apakah masih berasa atau enggak menggunakan si aeropress ini kita akan membuatkannya sekarang juga 7 gram Oke gilingan sama timbangan sama saya akan setting di 0 2 gram gaya wine saya gemukakan gaya wine 2 gram kebanyakan kurangnya dikit Istai jumpa l conjunturnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Tapi di kamera Sampai jumpa Sampai jumpa Savai jumpa Sampai jumpa Pagumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Salah hai 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 program Hai 2 gram dayo wine sisanya saya akan gunakan sama work as juga kalian bisa menggunakan ini lain juga ke blend lain tapi saya mau rasa yang memiliki jadi saya menggunakan campurannya wine lebih dikit nih kurang dikeceh 7 gram ya 7 gram oke pas ya singannya di ukuran satu setengah sama kayak waktu saya menggunakan stareso mirec kita giling aromenya enak banget karena ada tekstur wine-nya lalu kita ambil fellow-nya lalu pepper filter jadi salah satu cara menghemat kopi adalah gilingan halus lalu timbangan dikurangin akan sedikit menghemat kopi jadi semakin kasar kopi semakin boros kita tuang oke lalu airnya menunggu sebuah pas halusnya segini ya teman-teman gilingan halus banget tapi enggak sampai kayak tepung ini aromanya enak banget karena ada campuran bayowannya nah buat kalian yang mau bereksperimen supaya aroma kopinya khas mungkin bisa campurannya campuran dengan proses yang honey atau black honey atau wine jadi tapi nggak usah terlalu banyak hanya memberikan sedikit tekstur dirasanya aja karakter dirasanya aja dan itu bisa ada sensasi mantap ya buat kalian yang mau coba di rumah silahkan gaya wine bisa dibeli dimana aja harusnya sekarang enggak cuma gaya wine banyak semua kopi bisa dibikin proses wine sebetulnya ya nanti saya habis ini mungkin akan review kopi dari jawa barat yang menggunakan proses wine oke oke udah udah mendidih saya setting di 50 ml ya langsung tuang semuanya aja 50 50 50 50 ml terakhir lalu kita aduk sampai merata aduknya bisa proses gini juga nih oke cukup mari kita oh bocor mari kita press bersama oke hasilnya ada aromanya yang setak nah habis tuh saya ambil kopi dan panas saya ambil s dulu ya s buat di sini s dan susu tunggu ya hai 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 Oke ini esnya dan susunya saya menggunakan diamond tuang kopinya agak panas ini saya akan tuang kita balikin ke nol dulu saya akan tuang cukup ya oke balikin ke 77 77 total semuanya lalu kita tuang kopinya jadi 170 118 sisanya kita kasih ini ya sampai batas ini ya yes cukup cukup lalu kita aduk apakah rasanya enak atau enggak sih kurang lebih sama deh kalian bisa lihat video yang beberapa waktu lalu kurang lebih segini total semua jumlahnya yang saya pakai staresomiris juga segini nah sekarang tinggal di kita aduk lalu kita cicipin cicipin ya one two three masih enak kok kopinya masih berasa enak jadi enggak masalah juga sebenarnya ternyata menggunakan aero press aero press ini lalu kopinya 7 gram dan digeling di satu setengah di seduhnya suhu 94 derajat celcius kalau saya 94 derajat celcius lalu di brew di suhu di air 50 ml menghasilkan espresso kopi hitam kurang lebih sekitar 40 lebihannya jadi masih oke banget ini pakai gula juga masih enak tapi diminum kayak gini siang-siang bolong juga enak jadi buat kalian di rumah yang menggunakan staresomiris udah saya sharing kemarin lalu buat kalian yang menggunakan aero press di attach sama fellow dan paper filter ini kalian enggak perlu ngikutin saya yang beberapa waktu lalu saya menggunakan kombinasi 18 gram 18 sampai 15 gram kalian harus melakukan itu dengan itu kan waktu saya pakai cangkirang apa gelas yang gede ya tapi kalau kalian mau menggunakan metode yang hanya segini total dari keseluruhannya kalian nggak usah menggunakan kombinasi kopi sekitar 18 gram karena kalian akan jualan misalkan rugi sebenarnya jadi kalian mesti di set di cukup di 7-8 gram maksimal 8 gram dengan gilingan halus di satu setengah itu akan kreat rasa kopi yang enak juga kok minum mebel dan cenderung itulah yang diminum kebanyakan orang jadi les kopi nggak terlalu kenceng dan di siang bolong itu sangat manja banget karena memang begitu sebenarnya karena memang begitu kopi-kopi yang beredar di seluruh halayak yaitu kopinya berasa susunya berasa dan masih enak untuk diminum jadi bukan yang kopi cewek-cewek menurut saya ini bukan kopi cewek-cewek ya ini lebih lebih enak dari kopi-kopi yang bisa kalian temukan di kopi yang bikin yang asal ini lebih enak bukan karena memuji diri sendiri ya bikin tapi ini memang apa adanya kok dengan 7 gram gilingan satu setengah kalian bisa coba di rumah ya kalau nggak percaya ternyata hasilnya nggak enak coba cek kopinya atau cek susunya make sure kopinya yang roastingannya enak ya bukan roastingan yang sedikit ngasal gitu minimal roastingannya saya sarankan dari workhouse atau kalian yang mau duitnya punya duit lebih ya bisa beli di Quintinos atau dibeli di Starbucks atau kalau nggak percaya banget kalian bisa beli roastingannya si kopi tetangga yang biji terus kalian yang biji yang biji yang cepetnya blend atau tetangga blend bebas kalian setting di 7 dengan alat yang saya punya saya nggak tahu nih kalau saya menggunakan si ini alat paling saya cintai si mungkin saya akan coba juga 7 gram apakah rasanya akan enak atau enggak mungkin next time ya waktunya semakin mepet kalian bisa coba dengan si kopi tuku sendiri yaitu 7 gram karena range rata-rata pakai mesin harusnya 7 gram 7-8 gram karena di atas itu kalau mereka akan rugi sih jualannya jadi 7 gram itu udah udah pas lah buat si mesin espresso kalau kalian beli kayak kalau kayak saya mau ngasih ke orang-orang dengan range 18 gram atau 16 gram ya itu anyway itu cuman saya kasih cuma-cuma tapi kalau jualan dengan 18 gram kalian akan rugi sih jadi tapi dengan catatan ya kopinya juga cuman segini nih batasnya oke nggak akan penuh segini percaya deh nggak akan penuh sampai segini dia akan segini doang ini enak kok kopinya berasa tapi dengan catatan kalian mesti menggunakan houseplant yang unik ya itu supaya ada karakter rasanya kalau mereka kalian house blendnya yang biasa aja terus aromanya yang pada umumnya nggak terlalu kuat kalian bisa beli satu single origin yang process honey atau black honey atau wine nah itu bisa create rasa yang super enak ini percobaan saya yang setelah start es berhasil rasanya enak kalian bisa coba di rumah nggak akan mengecewakan kok oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya chau